Sandra Dewi belum bisa menjenguk sang suami, Harvey Moeis buntut kasus korupsi PT Timah di penjara. Sebab ada ketentuan di mana Harvey Moeis baru bisa dijenguk keluarga maupun Sandra Dewi setelah seminggu menjalani penahanan. Diketahui Harvey Moeis diketahui telah dilakukan penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Harvey Moeis kemudian langsung ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Sesuai ketentuan berlaku, semua tahanan kami untuk tujuh hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga hari ketujuh baru diizinkan untuk dijenguk, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Ri di kantornya, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Kecuali jika dibutuhkan untuk pemeriksaan, khusus kuasa hukum kami beri akses, lanjutnya. Selain itu, rekening milik Harvey Moeis telah diblokir oleh pihak Kejagung Ri ketika awal dilakukan penyidikan. Pemblokiran sudah lama kita lakukan, pada saat awal penyidikan ini, bukan sekarang-sekarang ini. Dan itu masih berkembang, ungkap kun tadi. Kemudian apakah Sandra Dewi ada kemungkinan terseret dan ditetapkan sebagai tersangka buntut penahanan Harvey Moeis? Pihak Kejagung kemudian buka suara. Kami tidak bicara soal kemungkinan, tadi udah kami sampaikan penegakan hukum berdasarkan UUU karena terkait alat bukti jadi gak berandai-andai, ungkapnya. Kejagung Ri juga telah melakukan penggeledahan rumah milik Harvey Moeis di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan hari ini, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.